Terima kasih Pak Gubernus sudah diborong. 17 Agustus biasanya memberikan rezeki lebih pada masyarakat. Penjual bendera, penjual makanan, pegiat seni musik, dan banyak lainnya. Tetapi masih sama seperti tahun lalu. Pandemi mengubah kebiasaan kita merayakan hari kemerdekaan. Tidak ada upacara besar, tidak ada pawai, tidak ada pergelaran musik, tidak ada panjat pinang, dan sebagian perkantoran tutup. Kondisi ini dirasakan sekali oleh penjual bendera merah putih. Bendera yang biasanya laris manis, kini miris. Dan kondisi ini pun dirasakan oleh Gubernur Sumut, Edi Ramayadi. Dia meminta stafnya untuk membeli bendera merah putih dari perdagang di jalanan. Hari ini kita beli bendera dari pedagang-pedagang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Untuk dipasang di rumah dinas Gubernur. Untuk membantu ya UMKM lah gitu. Bendera merah putih ini pun dipasang di pagar dan menghiasi rumah dinas Gubernur Suwatra Utara. Berkibarlah bendera negriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membarah. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggungan. Daku ingin jemariku ini memuliskah karismamu. Ini memang pandemi, tapi sembangan kemerdekaanmu harus tetap menjala. Berdeka! 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 Terima kasih Pak Gubernur sudah membora mendera kami. Terima kasih Pak Gubernur sudah diborong. Terima kasih Pak Gubernur sudah menonton!